Assalamualaikum Terima kasih Siapkan mangkuk besar Dan masukkan 200 gram daging Ini sudah saya cincang halus Daging sapi ya Kemudian tambahkan setengah siung Bawang bombay yang sudah cincang halus juga Seperti ini 2 siung bawang putih Ini juga saya cincang halus Kemudian daun parsley kering Ini kira-kira sekitar 1 sendok makan 5 sendok makan tepung panir atau tepung roti Sebaiknya gunakan yang butiran halus ya Kemudian 1 butir telur 1 sendok makan Saus tomat Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Dan ini akan kita aduk rata Dan jika teman-teman Mempunyai lada bubuk Silahkan ditambahkan Sekitar setengah sendok teh lada bubuk ya Ini saya lagi kehabisan Jadi saya skip Oke sekarang kita lanjutkan Pakai tangan aja Pastikan tangannya udah dicuci bersih Kita remas-remas seperti ini Hingga adenannya tercampur rata Nah hasil akhirnya tuh seperti ini Setelah situ siapkan cetakan Ini saya memakai tutup gelas seperti ini Taruh plastik kurep di atasnya Kemudian tambahkan adonannya Adonan dagingnya ya Kita bentuk bulat pipi seperti ini Oleskan minyak Agar lebih mudah membentuknya Kemudian tutup lagi dengan plastik Seperti ini Nah hasilnya itu seperti ini Kita akan lakukan sampai selesai Nah total hasilnya itu Sekitar 8 bulatan Tapi ini masih ada sisa sedikit ya Ini sisanya Dan bentuknya itu seperti ini Ketebalannya seperti ini Setelah itu kita akan panggang Siapkan teflon Lumuri dengan sedikit minyak Dan kita panggang seperti ini Gunakan api kecil ya Kita tutup Biarkan hingga dia matang Nah ini sudah setengah matang Kita akan balik Kemudian ini akan kita tutup lagi Dan tunggu hingga dia benar-benar matang Oke sekarang sudah matang Nah ini dia hasilnya Sudah selesai semua Cantik banget Kita akan incip ya Ini saya ambil yang sisanya tadi Yang sedikit Nah hasilnya itu seperti ini Jadi benar-benar berasa dagingnya ya Ini dagingnya banyak banget Ini masih panas Kita icip dikit aja Oke bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Sekarang kita akan aplikasikan Rotinya Ini yang kita bikin kemarin ya Ini sudah sehari semalam Tapi hasilnya masih mantul Seperti ini Rotinya masih sangat empuk Masih sangat lembut Bawahnya seperti ini ya Ini karena cetakannya kekecilan Tapi tidak apa-apa Kita akan iris Kita bagi dua Dan tengahnya itu seperti ini Dalamnya lembut banget Cakep Ini yang rasa pandan Ini benar-benar empuk ya rotinya Nah seperti ini Dan ini yang original Seperti ini Oke selanjutnya Ini akan kita panggang juga rotinya Ini panggangannya masih sama Menggunakan panggang yang untuk Beef burgernya tadi Olesannya saya pakai margarin ya Oke ini sudah selesai Kemudian kita akan tata Kita kasih sayuran Ini selah Kemudian saya kasih tomat Sudah diiris tipis-tipis ya Kasih mentimun Kemudian beef burgernya Ini saya kasih saus tomat Kemudian mayonnaise Kemudian ini saya kasih lagi Saya tumpuk dengan Keju slice Seperti ini Saya kasih mentimun lagi Biar lebih segar Kemudian kita tutup Nah hasilnya seperti ini Jadi burger jumbo Ini sangat besar Dan pastinya sangat mantap Oke lakukan hingga selesai Dan tadaam Ini dia hasilnya Ini penampakan dari dekatnya Burger yang kita bikin tadi Ini sangat enak Lembut Beefnya juga sangat terasa Dagingnya juicy Tapi ini sangat enak banget Sekarang kita akan incip Saya mau yang rasa pandan Ini benar-benar besar ya Jumbo ukurannya Enak tebal sekali seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ini benar-benar enak banget Rotinya lembut Dagingnya juicy Dan juga enak banget Pokoknya ini Rock the monday Untuk dicoba Oke teman-teman Demikian video dari aku Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Terima kasih telah menyaksikan Video ini sampai habis Dan jangan lupa Untuk di klik like Comment Share dan juga subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Sampai ketemu Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax